Kebakaran lahan kembali terjadi di Kabupaten Muarujambi. Lahan semikambut yang terupakar di Kecamatan Kumpe Ilir tersebut diduga terjadi akibat ulah manusia. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Kabupaten Muarujambi pada peralihan musim dari hujan ke musim kemarau. Terakhir, Badan Penanggulangan Mencana Daerah Muarujambi mendapatkan laporan. Kebakaran kembali terjadi di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Kumpe Ilir. Lahan yang terupakar merupakan semikambut. Beruntung api cepat padam karena kondisi gambut yang masih basah. Sekretaris BPPD, Dodi Dorista mengatakan, sebagian besar karhutlah terjadi akibat aktivitas pembakaran lahan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan catatan BPPD, selama peralihan musim ini sudah terjadi empat peristiwa karhutlah. Di antaranya di Kumpe Ilir terdapat dua titik, yakni Desa Londrang dan Rantau Panjang. Kemudian di Kecamatan Jaluko, di Desa Pematang Gajah, dan Kecamatan Marosebo, Desa Pakung. Dalam waktu dekat, BPPD bersama Forkopimda akan melaksanakan rapat tentang status kebencanaan karhutlah di Muarujambi. Hingga di awal Juni ini, status kabupaten masih kesiap jagaan bencana karhutlah. Saat ini ya, dalam situasi pacar oba ya, yang terpantau dari kami di BPPD itu ada empat titik itu, dari mulai Januari sampai Juni ini ya. Pertama di Kumpe Ilir itu di Londrang itu pertama kali ya, kedua di Marosebo, di Pematang Gajah. Jaluko ya? Jaluko itu di Pematang Gajah ya. Kemudian Marosebo di Bakung, Kumpe Ilir terakhir baru-baru ini itu di Rantau Panjang. Di Rantau Panjang ya? Di Rantau Panjang ya. Itu kalau untuk penyebabnya apa dugaan kita? Itu penyebabnya masih ini ya, masih ulah manusia ya, karena masih keadaan banjir juga ya. Itu Alhamdulillah karena dibantu hujan mati. Masih ulah manusia lah ya. Maksudnya sudah mati, kena hujan? Kena hujan, Alhamdulillah. Di bawahnya masih mengandung air kan, yang berbakar atas. Itu lahan apa? Itu lahan semi gambun ya, bukan gambun, tapi semi gambun ya. Karena di bawahnya juga masih ada air. Untuk luasnya? Untuk luasnya masih dalam ini, dalam penghitungan ya. Karena itu dari KLHK hanya yang luar kan. Untuk status kita, kabarnya akan dinaikkan? Untuk status kita, saat ini kan masih ini ya, status siaga, siap-siaga ya. Kemudian direncanakan kami rapat koordinasi di tanggal 11 minggu depan ya, akur dengan Bupati Korko Pindah. Nah, di situ kita menentukan status ya, jadi satu siaga bencana karulah. Meskipun belum di tingkat ke status, namun tim tetap patroli? Namun tim tetap patroli ya, siap-siaga, bagaimana nantinya setelah naik siaga, kita ada semacam ini ya, apa namanya, apel siaga. Namun patroli terus kami lakukan, dalam rangka antisipasi bencana karulah. Terima kasih.